Halo Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya unboxing ini dari Inno64 Honda Civic S-I-E-A-T atau ya ini Civic Wonder yang hatchback lah ini warna merah two-tone silver merah silver ya baru masuk nggak lama ini juga cakep sih ini ya satu banding 64 di belakang ada siluet mobilnya ada websitenya inomoders.com di bawah ada logo Inno, Honda license, medsos, caution dan warning seperti biasa dan Inno udah lama ya kalau nggak salah nggak ngeluarin Honda Civic S-I ini atau si Wonder hatchback ya di brand lain ada nggak ya yang ngeluarin model ini ya kayaknya kayaknya ada tapi saya kurang inget ya ya ini langsung kita bukain aja oke langsung kita keluarin aja di belakang ada tulisan Civic juga langsung kita buka aduh ponnya langkut sih biasanya gampang nah oke nih kita buka dari bisnya aja deh bisnya juga udah yang baru cetakan Inno64 tapi ya berhubung ini castingan lama sepertinya masih stasis plastik ya tapi bisa rolling atau enggak nanti kita lihat deh cepetin dulu pinggirin dulu nih Oke langsung kita lihat detailnya aja untuk detail lampu depannya masih seperti yang castingan sebelumnya ini dari Mika kelihatan dudukan ini ya hitam bulat ini ada logo Honda di depan ini di kap mesinnya sih ini lampu sign bagian bawah juga udah dari Mika cakep sih ya mempernya ada dikasih list hitam ini di kap mesin ini juga ada dikasih di klip kap mesinnya ya jadi ya udah dimodifikasi ringan nah untuk kap mesinnya terus ini ada dikal supplier ya cuman enggak timbul cuman dikasih dikal begini wafernya udah nyatu sama kaca di atas kaca ada dikasih list hitam untuk detail di sebelah kiri ini ya dikasih ini ya yang hitam ini sampai kebelakang detail handle pintu tangki bahan bakar di sebelah kiri yang silver ini lubang kunci dan ini ada gap-nya di kacanya ya sepertinya tipikal masalah di Civic Wonder hatchback ini ya Sony yang di temperasing kayaknya juga begini deh kalau yang di yang castingan lain bukan castingan lain ya varian yang lain saya kurang tahu belum pernah megang soalnya oleh yang temperasing sepertinya juga ada masalah gap kaca ini sih kalau untuk detail di sebelah kanan nah sebelah kanan dia gapnya lebih kecil hampir enggak kelihatannya tapi ada gap sih tapi lebih kecil daripada yang sebelah kiri yang sebelah kiri kelihatan banget untuk detail bagian belakang ini ya wing apa atau apalah nih yang bagian belakang dari plastik ada kelihatan hitam-hitamnya sedikit di atapnya juga ada dikasih list hitam kaca lampu belakang udah ada divoger wipernya udah nyatu sama kaca logo si disini ada Honda logo Honda di tengah lampu belakang udah dari Mika yang satu ini ya panjang ini dari Mika semua di tengah ada tulisan Civic license plate Jepang ini udah bawaan ini ya untuk sasisnya sendiri nah ini sasisnya masih sasis plastik bahan karet sih udah pasti dan sepertinya rolling tapi seret ya iya seret anggap aja nggak rolling ya untuk spionnya sendiri seperti biasa dari plastik udah ada reflektornya juga kecil banget untuk interiornya sendiri itu udah jog racing kiri dan kanan ada roll case nya juga warna merah sudah sampai belakang alas dasarnya diwarnain merah cakep juga sih untuk setirnya setir kanan coba kita lihat detail sidernya ya merek apa tuh merek apa tuh si tidak nggak kelihatan mereknya ya nggak kelihatan mereknya sih entah merek apa ya nggak kebaca coba kita lihat detail speedometernya biasanya biasanya ada dikasih detail sih si ini selalu ada detailnya tuh ada ya detail speedometernya cuman setir kanan ini kayaknya rada tinggi mana gitu ya apa normal-normal aja sepertinya ada tinggi sedikit ya kayak penghadapnya ke atas harusnya kan kesini nih ya mungkin ketinggian sedikit untuk velgnya velgnya sendiri ini velgnya cakep ya velgnya cakep untuk detail yang lain kayaknya cuman itu aja sih soalnya juga ya rada polos ya enggak ada livery yang bisa dibahas juga dan castingan lama ya paling ini aja sih yang disayangkan ya soalnya mungkin cetakan lama sih masih dipakai jadi gap kaca ini enggak ke fix ya ini di marketplace juga masih ada kalau kalian temen nanti saya kasih link pembeliannya di deskripsi itu aja untuk video kali ini makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya no selamat menikmati selamat menikmati